Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke informasi lainnya, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan pada bulan Juni ini akan menggelar event Pesona Banjar. Menampilkan sejumlah kegiatan perlombaan bersumber dari dana DAK yang diberikan lewat APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dari 33 Taman Budaya se-Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun ini memberikan dana alokasi khusus atau DAK yang dikucurkan melalui APBN kepada 20 Taman Budaya, salah satunya untuk Kalimantan Selatan. Melalui anggaran tersebut, OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan akan menggelar sebuah kegiatan yang diisi dengan serangkaian perlombaan diantaranya Lomba Mengolah Tangguh Tingkat Umum, Lomba Tari Anak Tingkat Sekolah Dasar, dan Lomba Bakisah Banjar Tingkat Guru TK dan Pak Ut. Dipilihnya sejumlah lomba tersebut didasari oleh beberapa penilaian diantaranya guna mengembangkan dan meningkatkan perbendaharaan tarian anak yang sudah semakin berkurang, meningkatkan kualitas pengolahan tangguh sebagai supenir khas dari Banua, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik khususnya Guru TK dan Pak Ut dalam mengembangkan kompetensinya mengajar kepada anak usia dini. Event persona banjar ini nantinya akan dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Juni mendatang dengan pendaftaran peserta yang telah dibuka untuk wilayah Kalimantan Selatan. Persona budaya banjar ini nanti akan dilaksanakan selama dua hari tanggal 29 dan 30. Jadi, telah persona budaya banjar ini adalah anggaran dana alokasi khusus yang dibantu oleh Kementerian Pusat. Jadi, kita teman budaya Kalimantan Selatan dapat kesempatan untuk diberikan anggaran alokasi khusus tersebut. Akhirnya, realisasinya nanti kita laksanakan tanggal 22 sampai 29 Juni berbentuk lomba-lomba. Dan ini semuanya sasarannya ke seluruh Kalimantan Selatan. Jadi, dibuka untuk semua kabupaten. Diprioritaskan di luar kabupaten, baru menutupi kota, baru di banjar. Event gelar persona banjar ini, para pesertanya akan bersaing memperebutkan tropi serta uang pembinaan total ratusan juta rupiah.